Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Tika Ayu Ningsi Di video kali ini, aku akan bikin cemilan yang enak banget Yaitu tahu walik indomie Ini rasanya enak banget, cara buatnya sangat mudah Dan bahan-bahannya pun sangat mudah untuk kita temui So, buat teman-teman yang udah penasaran gimana cara buatnya Dan apa aja bahan-bahannya, tonton videonya sampai akhir ya Dan sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Dan ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan Ini ada satu bungkus indomie goreng Kemudian setengah buah wortel yang sudah diparut Satu batang daun bawang Satu butir telur Kemudian satu sendok makan tepung terigu Nah ini ada tahu kopong Ini sebanyak 10 buah Selanjutnya, ini tahunya kita Balik dulu seperti ini ya teman-teman Ini nanti bagian luarnya kita akan isi mie-nya Nah lakukan seperti ini sampai semua habis ya Selanjutnya, ini kita rebus dulu mie Kita masak sampai matang Selanjutnya, kita masukkan ke dalam wadah Kemudian kita masukkan bumbu indomie Lalu kita aduk sampai merata Kemudian masukkan wortel Daun bawang, telur, dan tepung terigu Nah ini saya tambahkan sedikit penyedap rasa Kemudian kita masukkan bumbu indomie Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita isi tahunya dengan mie seperti ini Nah ini kita lakukan sampai semua habis ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita panaskan minyak Kemudian kita goreng Nah ini kita goreng menggunakan api sedang Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini warnanya sudah menonton! Nah ini warnanya sudah berubah ke coklatan! Ini sudah matang dan siap untuk kita angkat dan kita tiriskan Dan selanjutnya, lakukan hal seperti ini sampai semua habis ya Terima kasih telah menonton! 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 Dan seperti ini hasilnya tahu walik indomie Ini rasanya enak banget Luarnya ini garing, dalemnya itu lembut Dan buat teman-teman ini wajib banget dicobain Karena ini sangat enak Dan cara buatnya pun sangat mudah So, buat teman-teman selamat mencoba ya Oke, segitu dulu untuk kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa